Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama disini dari Juru Review Dan selamat datang di podcast bahas Intro Di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin akan tetap miskin ketika dewasa Kesimpulan ini ditemukan oleh peneliti dari Smeru Research Institute lewat sebuah penelitian yang berjudul Effect of Growing Up Poor on Labor Market Outcomes Evidence from Indonesia Penelitian itu mengungkap bahwa anak yang pada usia 8-17 tahun hidup dalam kemiskinan ketika bekerja pendapatannya akan 87% lebih rendah dari mereka yang kecilnya tidak miskin Kesimpulan ini didapat lewat penelitian jangka panjang terhadap 22.000 orang dari 7.224 keluarga yang dimulai dari tahun 1993, 2000, 2007, dan 2014 Ketika saya membaca penelitian tersebut saya yang percaya logika dan data merasa kesimpulannya masuk akal Di hadapan Tuhan memang tidak ada yang namanya status sosial tapi di dunia yang kita tempati ini status sosial nyata adanya Contoh sederhananya ada perbedaan antara yang miskin dan kaya dalam mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan Orang-orang yang tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan bisa jadi sakit-sakitan Orang yang tidak mampu mengakses fasilitas pendidikan bisa jadi kurang pengetahuan Dari dua hal ini aja bisa kelihatan kan bagaimana bedanya Tapi Bang, ada kok teman saya yang hidup dalam kemiskinan tapi sekarang sukses Ya, betul Tapi pertanyaannya Berapa banyak orang yang hidup dalam kemiskinan bisa keluar dari kemiskinan? Mana yang lebih banyak? Orang yang berhasil keluar atau orang yang tetap mendekam? Terus, gimana dong Bang? Kita yang miskin? Pasrah aja nih Ya, nggak ada yang bilang kayak gitu sih dan nggak ada juga yang nyuruh kamu gitu sih Tapi kalau kamu maunya gitu ya terserah Penelitian ini tuh cuma ngasih tahu bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap pendapatan seseorang Kemiskinan berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak Cuma itu yang mereka kasih tahu Pengaruhnya tentu akan beda-beda bagi setiap orang Jadi antara keluarga miskin yang satu dengan yang lainnya ya tentu efeknya akan beda Penelitian ini juga secara nggak langsung sebenarnya nggak sih Saran ke negara sih Kalau mau memutus rantai kemiskinan ya harus mesejahterakan rakyatnya Kalau nggak ada tindakan ya rantai kemiskinan itu nggak akan pernah putus Agak miris emang kalau ngeliat semua itu Tapi ya kenyatanya ya memang kayak gitu Kalau nggak ada tindakan mana mungkin ada perubahan Saya Ono pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh